Al-Azhi, Inspirasi Mas, Kadri Muda, Bangsa Sekarang kita ini hidup di jaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah Apalagi di jaman corona-corona gini ya, pandemi gitu kan Banyak orang bingung, orang risau, banyak orang galau gitu kan Kapan selesainya pandemi kayak gini? Dan apabila seseorang itu ditimpa sebuah masalah atau musibah Pasti dia akan mencari jalan keluar dari masalahnya tersebut Contohnya kalau misalnya kita lagi sakit, pasti kita akan berobat Kalau misalnya kita gak punya uang atau kita lagi dilit utang Pasti kita akan bekerja untuk mencari uang tersebut Akan tetapi ada satu hal Satu hal ini merupakan sebuah solusi dari masalah-masalah tersebut Satu hal yang sudah mungkin tidak dianggap lagi oleh kebanyakan manusia Bahkan sudah mereka lupakan Yaitu kita harus yakin dan percaya kepada Allah SWT Allah SWT dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu Allah SWT adalah sang maha raja Sang pemberi rezeki Allah SWT adalah yang maha dermawan Maka gimana kita gak percaya dan yakin kepada Allah SWT Sekarang gini Siapa sih yang membuat siang itu jadi bercahaya? Siapa yang membuat malam jadi gelap bulita? Siapa yang saat ini sedang membuat jantung kita bergetak Dan membuat paru-paru kita berfungsi Hingga saat ini kita masih bisa merasakan kehidupan Itu semua Allah SWT Allah SWT juga yang telah memberikan kita kedua mata Memberikan kita hidung Memberikan kita kedua telinga Dan memberikan kita anggota badan yang lain Maka bagaimana kita gak yakin sama Allah SWT Maka bagaimana kita gak percaya sama Allah SWT Padahal Allah SWT Yang telah menyelamatkan Nabi Yusuf Alayhi Salam dari makar saudara-saudaranya Begitu juga Allah SWT Yang telah menolong Nabi Muhammad Dan telah membela Nabi Muhammad SAW Di sepanjang perjalanan dakwahnya Hingga sampai saat ini Kita merasakan manisnya iman Dari ajaran Rasulullah SAW Bagaimana kita gak yakin sama Allah SWT Allah lah yang telah menjaga kita Dirahim ibu-ibu kita Hingga kita keluar ke dunia Dalam keadaan sehat walafiat Jadi kita harus yakin kepada Allah SWT Dalam keadaan susah Maupun dalam keadaan mudah Dalam keadaan senang Maupun dalam keadaan duka Dan kita Tidak mungkin bisa merealisasikan Rasa yakin dan percaya kita kepada Allah SWT Kecuali kita telah mengenal Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Ta'araf ala Allah firroho Ya'arifka fi syiddah Karnalilah Allah SWT Dalam keadaan lapang Ini saya Allah SWT akan Mengenalimu di dalam Kamu pada saat kamu dalam keadaan kesempitan Jadi kita harus mengenali Allah SWT Dalam kekuasaannya Karnalilah Allah SWT Bahwasannya Allah SWT Maha cepat hisapnya Kita harus mengenal Allah SWT Bahwasannya Allah SWT mengetahui segala sesuatu Kita harus mengetahui dan mengenal Bahwasannya ilmu Allah itu sangatlah luas Dan yang terpenting lagi Kita harus yakin dan percaya Bahwasannya Allah SWT Itu sangatlah dekat dengan kita Allah SWT berfirman Dan apabila hambaku bertanya Kepadamu wahai Muhammad Tentang diriku Maka sungguhlah aku Sangatlah dekat dengan hambaku Jadi Kalian yang sedang sakit Percayalah bahwasannya Allah SWT Sangatlah dekat dengan kalian Kalian yang sedang dililit hutang Maka ingatlah Sungguh aku sangat dekat dengan hambaku Kata Allah SWT Kalian yang sedang di uji Dengan berbagai kemaksiatan Dan ingin segera bertaubat Kepada Allah SWT Maka percayalah Fa inni qorib Bahwasannya aku Sangatlah dekat dengan hambaku Kata Allah SWT Kemudian Allah SWT melanjutkan Uji bu da'wa tadda'i idha da'an Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila dia berdoa kepadaku Fal yastajibuli wal yu'minubi La'allahum yarsudun Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku Dan beriman kepadaku Agar mereka memperoleh benaran Jadi Semua yang kita hadapi saat ini Pandemilah Corona Masalah Orang hasad Itu semua itu makhluk Allah SWT Penyakit Ciptaan Allah Kanker Ciptaan Allah Corona AIDS Diabetes Itu semua ciptaan Allah Siapa yang menciptakan semua ini Kecuali Allah SWT Dan siapa Yang dapat menghilangkan makhluk Kecuali Allah SWT Sang pencipta Allah yang telah menciptakan Di dalam diri kita sebuah penyakit Maka Allah SWT Yang mampu Menghilangkan penyakit tersebut Dari diri kita Dan menciptakan di dalam diri kita Kesehatan Allah SWT Yang mungkin telah menciptakan Di dalam diri kita kefakiran Kemiskinan Maka Allah SWT Yang mampu menciptakan Dan mengadakan kekayaan Di dalam kehidupan kita Allah SWT pun berfirman Allah adalah zat Yang menciptakan kehidupan Menciptakan kematian dan kehidupan Bahkan kematian dan kehidupan pun Adalah merupakan Makhluk diantara makhluk Makhluk Allah SWT Kematian Kehidupan Penyakit Kesehatan Hutang Kemiskinan Kekayaan Kemuliaan Dan kehinaan Itu semua adalah makhluk Allah SWT Allah SWT yang menciptakan mereka Allah SWT yang telah mengatur itu semua Maka Mengapa kita tidak kembali Kepada Allah SWT Yang telah mengatur itu semua Apabila ada seorang fakir Ingin menjadi kaya Maka berdoa lah Kepada Allah SWT Apabila seorang pencandu dosa Ingin bertawabat Maka bilanglah pada Allah SWT Dan serulah dalam doanya Ya Allah aku ingin bertawabat Kepadamu Apabila ada seorang bapak Yang ingin anak durhakannya Kembali kepadanya Mendapatkan hidayat dari Allah SWT Maka serulah Allah Dalam doanya dan munajatnya Dan jangan ada di hati kita Selain Allah SWT Karena tidak ada yang dapat Memenuhi hajat-hajat kita Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita Kecuali Allah SWT Dan tidak ada yang mengatur Segala urusan dan perkara Kecuali Allah SWT Dan tidak ada yang memberi rezeki Atau mencegah rezeki itu Datang kepada kita Kecuali Allah SWT Allah Dia lah yang mendengar doa-doa kita Allah Yang Melihat keadaan-keadaan kita Allah Yang melihat isi hati kita Jadi mulai sekarang Apa yang kita takuti Kita takut dari makhluk Maka kita kembali kepada Allah SWT Bilang kepada Allah SWT Ya Allah Jauhkanlah makhluk tersebut Dari diri kita Dan Agar kita bisa yakin Dan percaya kepada Allah SWT Saya tekankan lagi Kita harus mengenal Allah SWT Dengan sebaik-baiknya pengenalan Kita kepada Allah SWT Coba kita lihat anak kecil Yang percaya dan yakin Nyaman Dengan ibunya Kenapa? Karena ibunya yang telah melahirkannya Yang telah merawatnya Yang telah menyusuinya Maka anak kecil aja tahu Harus yakin dan percaya sama siapa Masa kita gak tahu harus yakin dan percaya sama siapa Kita yakin kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita Pengelihatan Pendengaran Yang telah memberikan kita akal pikiran Yang telah memberikan kita hidayah dan taufik Ya kita harus percaya kepada Allah SWT Jadi dalam kehidupan Memanglah penuh dengan cobaan Sebagai makhluk Tuhan Menyerahkan kepadanya segala urusan Itu sebuah kebojiban Tak perlu bundah Tak perlu rusah Karena kita telah meyakinkan segala perkara Kepada Sang Maha Kuasa Assalamualaikum Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih telah menonton